Ayo, 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 ayo. Ketengahkan gak boleh? Ketengahkan gak boleh ya. Sekarang jangan bingung. 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 Di agama jualan juga? Pajuan. Sekarang sedikit tadi melihat pertandingan suami tadi itu seperti apa? Pastinya jelas seru banget menegangkan. Terus abis itu pastinya ikutan deg-degan ya. Tapi seru-olur seru banget. Menikmati batin tadi ya? Pastinya. Dukungannya sih kudapasih tadi maupun harus ini ya. Dukungannya sebesar apa untuk Dido tadi sekarang? Segini. Segini ya? Di diskon ya? Sekarang pegang apa itu? Itu pegang apa. Ini apa? Ini apa? Ini siapa? Oh penyesalan. Sekarang juga masalah. Iya. Sekarang lagi suka apa sih Kak? Coba skala lagi suka apa? Suka Lego. Pokemon. Star Wars. Oke. Dan Among Us. Dan Among Us katanya. Usianya? 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 Umur? 6. Umur 6 tahun. Umur 6 tahun tuh lagi... Suka apa sih Kak Masuk ya? Suka apa sih Kak Masuk ya? Udah BSD. Jadi udah mandiri banget. Terus abis itu... Pokoknya udah bisa sendiri apa-apa. Tapi sulit gak sih? Ini kan mesti... Kabur. Ini kan mesti bolak balis di Bali. Iya. Mungkin ada kesulitan bahwa tanggal lagunya masih bikin? Gak sih. Aku biasanya kalau misalnya ada kerjaan atau misalnya ada kayak kegiatan yang weekend yang emang dia libur juga dia bisa ikut. Tapi kalau misalnya emang gak ya paling aku aja sih sama bapaknya gitu. Atau ya aku sendiri gitu. Suka apa sih Kak? Suka apa sih Kak? Kaya mbak? Nah enggak dia tuh makanya udah mandiri banget. Mungkin karena dari bayi udah sama aku banget kali ya. Maksudnya aku megang sendiri gak sama siapa-siapa. Jadi dia malah udah kayak oh ya udah ready to face the world gitu. Jadi kayak dia malah udah mandiri banget sekarang gitu. Tapi lagi suka apa sih? Lagi hobi apa. Mungkin olahraga apa. Dia suka gantar gitu sih. Lagi suka macem-macem sih dia. Cuma ya namanya masih kecil. Jadi dia masih coba explore apa aja sih. Sekarang lagi lens piano. Terus abis itu aku main skateboard. Iya beten. Belajar sama siapa main skateboardnya? Di school. Oh di school. Lagi banyak tanya juga gak nih Kakak? Apapapun yang hal yang terbaru dari dia sendiri. Apapun yang hal yang terbaru dari dia sendiri. Pastinya sih dia kayak lebih banyak nanya. Lebih banyak tau gitu. Karena di umurnya dia yang sekarang kan dia bener-bener nyerap semuanya kan. Dan udah makin gede jadi ngobrolnya juga yang makin enak. Udah makin besti sama mama dan Dido ya sekarang. Tapi ngikutin kopi dari pocket itu apa? Yang udah suka? Masa apa? Suka yang dari Dido apa ya? Sportnya sih. Maksudnya dia aktif banget anaknya. Gak bisa diem. Itu mirip banget sama bapaknya. Dan jadinya kita ya bertiga ketularan semua. Gak bisa diem. Olaraga. Kerja. Semuanya deh kita kerjain. Skateboard kan bisa dibilang permainan yang agak berbahaya. Mungkin kalau misalnya kayak ya risiko jatuh gitu. Itu gimana tuh mungkin buat sekolah. Kalau misalnya skateboard sih. Di sekolah sih yang turutnya sih cuman gini. Di pegangin ya. Di pegangin ya. Di pegangin terus itu pas ini dia kayak gini. Jadi aman lah ya. Aman ya untuk anak-anak ya sekarang. Maksudnya pakai pengaman juga gak sih? Pernah jatuh gak? Pernah jatuh gak? Wih hebat. Nah kamu kan tinggal di Bali ya Pak? Iya. Gimana Pak? Bicara lebih nyaman gak sih? Sebenarnya ya preferensi makasih sih. Cuman ya Alhamdulillah aku cocok. Betah juga. Dan emang dari awal kan emang aku lahirin sekalian juga. Waktu itu kan di Bali kan. Dan semenjak dari situ sih emang udah suka banget sama Bali. Terus enjoy juga. Terus ya ternyata gak paku juga pindah gitu. Maksudnya ada beberapa hal yang dikerjain juga. Jadi gak jadi nangkut deh. Jadi gak banyak kata kalau ada kerjaan kerja atau gimana? Iya. Jadi kalau misalnya keluar kota ya pastinya kalau ada kerjaan. Sebenarnya sama sih. Jadi kayak pas dulu tinggal di Tangerang Selatan gitu. Maksudnya kan biasanya kita misalnya manggung ke Jogja ya. Ya namanya udah tinggal di Indonesia ya. Pasti kan kita akan traveling ke kota-kota lainnya juga. Jadi sebenarnya hampir sama-sama aja sih. Nah yuk mungkin perbedaan selama tinggal di Bali dan Jakarta seperti apa sih? Perbedaan Bali dan Jakarta pastinya kebiasanya berubah juga ya. Karena kan kalau misalnya di Bali deket banget gitu sama misalnya sama pantai. Terus kemana-mana juga. Mungkin range-nya lebih deket gitu beda kalau misalnya aku dulu tinggal di rumahnya sebelumnya. Kayak jauh-jauh jadi gak reachable gitu. Jadi kalau misalnya di Bali yang jelas banyak sih perbedaannya. Cuma ya kurang lebih hampir sama sih kegiatannya. Lebih relaks yang mau di Bali. Enggak relaks juga sih soalnya kayak kerja juga. Terus abis itu tetap usaha, tetap back and forth keluar kota. Jadi sebenarnya dirimu nyeplah. Cuma bedanya kalau lagi penat dikit ya bisa melikir-melikir di atasan satu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.